Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memecah suasana saat Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat 16 Agustus sore. Erlangga kembali berseloros soal kursi. Apabila sebelumnya Pak Menko bercanda soal kursi Kapolri yang diambil Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, kali ini sasaran tembaknya adalah wartawan. Tidak cukup sekali Erlangga kembali berseloros soal kursi yang direbut. Bapak, mas, silakan. Mbak, Mbak mengambil mic. Silakan, boleh. Boleh, boleh. Silakan. Jadi jangan, sekarang perebutan bukan hanya kursi, mic pun ikut direbutin. Pak, saya bukan merebut, saya memberikan tadi terlebih dahulu ke yang di depan. Tadi mengalah, silakan Pak. Ya, betul, mengalah Pak. Jadi kadang memang harus mengalah untuk menang. Sebelumnya, secara mengejutkan, Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Pengumuman penting tersebut disampaikan langsung oleh Erlangga melalui video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta. Erlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!